Jangan... Sekiranya katanya bobo-bobohan tinggalkan pekerjaan ma, tinggalkan pekerjaan. Jangan dong, kan pekerjaan buat modal nikah. Seolah tidak mau kalah dengan sang ayah Sule, yang disebut-sebut semakin dekat dengan hari pernikahannya, Rizky Febian buru-buru memamerkan kedekatan dengan sang pacar, Azalia Bianda Avisa. Dialah gadis cantik yang berhasil memikat hati Rizky Febian, hingga membuat Rizky tak lagi ragu mengumbar kemesraan dengan gadis pujaannya. Di samping Azalia, Rizky bahkan sudah menyinggung-nyinggung soal pernikahan. Semangat Rizky untuk segera menikah tampaknya dipicu oleh keberanian Sule, saat ia memamerkan foto menggenggam tangan seorang perempuan yang diduga Naomi Zaskia. Benarkah di pertengahan tahun ini Sule akan menikah? Kita harus positif thinking, kita gak boleh mikirin hal-hal negatif segala macem, jadi ketika kemarin ayah saya post itu ya, bahkan saya chatting-chattingan, wih siapa nih, saya kayak gitu, cuman ya ayah saya masih menutup diri lah, jadi mungkin suatu saat kan kalau ayah aja udah posting kayak gitu, berarti sudah memberanikan diri untuk memperkenalkan ke anak-anak kan. Saya mah pengennya sederhana lah, gak perlu mengeluarkan uang miliaran-miliaran, ada endos saya ambil gitu kan, tidak. Kan bisa ditabung uangnya buat anak-anak masa depan anak-anak saya, dan masa depan calon istri saya dan anak saya. Saya kan orangnya cepat untuk ditanya, jawab gitu, daripada panjang ditanyain terus kapan, bla bla bla, yaudah saya jawab aja, April, Mei, Juni, Juli, Yuse, Yume, Yuhi, Umang, Udah gitu aja. Pernikahan yang sederhana, itulah model pernikahan yang didambakan pelawak Sule, saat ia kelak resmi melepas status duda. Rizky sendiri yang belakangan semakin lengket dengan Azalia, mengungkap dukungan total dari dirinya bagi sang ayah. Saat Sule dan Rizky seperti sedang berlomba adu cepat menikah, Naumisaskia sedang asik dengan ikan-ikan kesayangannya. Itu sih white. Awas, katanya, iya ini white. Dulu tuh warnanya dia tuh lebih ke putih-putihan gitu, sekarang udah warnanya jadi muncul. Kalau untuk itu memang, kalau memang itu untuk kebahagiaan, untuk menjadikan itu support buat ayah saya, menjadi giat untuk bekerja kembali, jadi lebih fokus menjaga anak-anak, memperhatikan lebih semangat lagi, ya kenapa tidak gitu loh.